Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan membahas Soal-soal sumatif tengah semester Atau penilaian tengah semester Pada mata pelajaran pendidikan agama islam Dan budi pekerti kelas 2 Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga nilai sumatif tengah semester kalian Semakin bagus Dan mendapatkan nilai yang sempurna Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, serta bisa nyalakan loncengnya Agar kalian semuanya tahu kapan ketika Sahabat sam channel membahas soal-soal berikutnya Baik, anak-anak semuanya langsung saja ke soal yang pertama Surah urutan ke 114 Dalam Al-Quran adalah A. Al-Falak B. Al-Ikhlas C. An-Nas Anak-anak semuanya Dalam Al-Quran urutan ke 114 Itu adalah surat An-Nas Anak-anak semuanya Ada pun surat Al-Ikhlas Itu urutannya ke 112 Dan surat Al-Falak itu 113 Jadi jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya Berikut soal nomor 2 Permohonan dalam surah An-Nas adalah A. Maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala B. Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala C. Banyak rezeki Ya, anak-anak semuanya Dalam surat An-Nas Itu kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Baik, berikutnya kita scroll ke atas Kita hapus dulu Kemudian kita ganti warnanya Memakai warna merah saja Oke Berikut kita scroll ke atas terlebih dahulu Untuk soal nomor 3 Dan soal nomor 4 Ya Kata An-Nas artinya A. Jin B. Manusia C. Hewan Anak-anak semuanya Surat An-Nas Itu artinya adalah Manusia Sehingga jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 4 Wujud keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Ada dalam A. Anak-anak yang berjumlah asma'ul husna yang berjumlah 99 Ada pun asma'ul husna itu merupakan nama-nama Allah yang indah Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang C. Anak-anak Baik, berikutnya kita scroll ke atas Kita hapus dulu Kita ganti warnanya Kita ganti Ini Biar tidak besar-besar Berikutnya soal nomor 5 Tempat bergantung dan memasrahkan diri adalah A. Allah subhanahu wa ta'ala B. Orang tua C. Teman-teman Anak-anak semuanya Tempat bergantung dan memasrahkan diri itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Baik, berikutnya kita scroll ke atas Untuk soal nomor 6 Dan nomor 7 Ya Allah bersifat al-wali Semua mahluk meminta titik-titik kepadanya A. Rezeki B. Perlindungan C. Ampunan Anak-anak semuanya Asma'ul husna al-wali Itu artinya Allah maha melindungi Sehingga Allah bersifat al-wali ini Kita harus meminta Perlindungan kepada Allah Sehingga jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Berikut soal nomor 7 Bumi berputar Tetapi manusia tidak ada yang terpental Allah memeliharanya Sehingga teratur Allah memilih sifat A. Al-hafiz B. Al-wali C. Al-kobid Anak-anak semuanya Disini soal Untuk soal nomor 7 Kata kuncinya adalah Allah memeliharanya Ada pun Asma'ul husna yang artinya Allah maha memelihara Itu adalah Al-hafiz Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Berikutnya Kita scroll ke atas dulu Untuk ke soal berikutnya Yaitu soal nomor 8 Dan soal nomor 9 Memelihara lingkungan alam Sekitar berarti Meneladani Asma'ul husna A. Al-wali B. Al-hafiz C. Al-kobid Anak-anak semuanya Seperti soal nomor 7 Tadi Ada kata kuncinya Memelihara ya Allah maha melihara Memelihara itu Asma'ul husnanya adalah Al-hafiz Sehingga jawabannya adalah B ya anak-anak Berikutnya Untuk soal nomor 9 Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Manusia agar mengucapkan Perkataan A. Yang lebih baik B. Jelas dan banyak C. Sia-sia Ya anak-anak semuanya Kita diperintahkan oleh Allah Untuk mengucapkan yang baik Oleh karena itu Jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Baik berikutnya Kita hapus Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 10 Dan sebelas Ya Salah satu Ada berbicara adalah Memikirkan A. Perkataan orang lain B. Yang akan Diucapkan C. Kegemaran orang lain Anak-anak semuanya Salah satu Ada berbicara itu Kita harus memikirkan Yang akan Diucapkan Apakah itu baik Atau buruk Oleh karena itu Kalau baik Berarti kita lanjut Kalau dirasa buruk Berarti Tidak usah kita ucapkan Oleh karena itu Salah satu Ada berbicara Adalah memikirkan Yang akan Diucapkan Sehingga jawabannya Sehingga jawabannya adalah B Berikut soal nomor 11 Anak-anak semuanya Berbicara Tidak boleh Berlawanan Dengan A. Orang lain B. Kenyataan C. Kepentingan Anak-anak semuanya Ketika kita berbicara Harus jujur Berkata apa adanya Berkata benar Dan harus sesuai dengan Kenyataan Oleh karena itu Tidak boleh Berlawanan dengan Kenyataan Anak-anak semuanya Sehingga jawabannya adalah B. Berikut Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 12 Dan 13 Ya Berlaku terpuji Akan mengantarkan Kepada A. Surga B. Raka C. Penjara Anak-anak semuanya Berlaku terpuji Itu berlaku yang baik Berlaku Ya ini kebesaran Berlaku terpuji Itu berlaku yang baik Berlaku yang Diperintahkan oleh Allah Berlaku yang Dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Oleh karena itu Berlaku terpuji Itu akan mengantarkan Kita kepada Surga Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak Berikut soal Nomor 13 Orang yang Jujur Mudah mendapatkan A. Hadiah B. Kepercayaan C. Harta Ya anak-anak semuanya Orang yang jujur Berkata apa adanya Berkata sesuai Kenyataan Itu akan Mudah mendapatkan Kepercayaan Oleh karena itu Jawabannya A. Adalah B. Anak-anak Baik berikutnya Kita hapus dulu Kita ke soal Nomor 14 Wujud keagungan Dan kesempurnaan Allah S.A.W Ada dalam A. Azabnya B. Siksanya C. Nama-namanya Ya anak-anak semuanya Wujud keagungan Dan kesempurnaan Allah itu Ada pada Asma'ul Husna Yang berjumlah 99 Adapun Asma'ul Husna Itu artinya Adalah Nama-nama Allah yang indah Sehingga Jawabannya Untuk soal Nomor 14 Ini adalah Yang C Ya anak-anak Oke Berikutnya Kita ke soal Nomor 15 Dan 16 Tempat bergantung Dan memasrahkan diri Adalah A. Allah S.W B. Orang tua C. Teman-teman Ya anak-anak Semuanya Tempat bergantung Dan memasrahkan diri Itu adalah Allah S.W Sehingga Jawabannya Adalah A. Anak-anak Semuanya Berikut soal Nomor 16 Allah Bersifat Al-Wali Semua Makhluk Meminta Titik-titik Kepadanya A. Rezeki B. Perlindungan C. Ampunan Ya anak-anak Semuanya Karena Allah Bersifat Al-Wali Al-Wali Itu artinya Maha Melindungi Oleh Karena itu Jawabannya adalah B. Anak-anak Semuanya Baik Baik berikutnya Kita scroll Ke atas Untuk soal Nomor 17 Dan 18 Allah Allah B. Malaikat C. Militer Anak-anak Semuanya Memohon Perlindungan Itu Hanya Atau Harusnya Kepada Allah S.W.T Karena Allah Memiliki Asma Al-Wali Yang Maha Melindungi Sehingga Jawabannya Adalah A. Anak-anak Baik berikutnya Kita hapus Kita scroll Ke atas Untuk Ke soal Nomor 19 Ya Al-Quran Ditulis Dengan Huruf A. Romawi B. Hijaiya C. Latin Ya Anak-anak Semuanya Al-Quran Itu Ditulis Dengan Huruf Hijaiya Sehingga Jawabannya Adalah B Kita tahu Bahwa Huruf Hijaiya Itu Ditulis Dari Sebelah Kanan Menuju Ke Kiri Baik Anak-anak Semuanya Kita ke Soal Nomor 20 Untuk Soal Nomor 20 Tempat Keluarnya Huruf Hijaiya Ketika Diucapkan Disebut A. Maharijil Huruf B. Ifa H. G. G. Asafatain Ya Anak-anak Semuanya Tempat Keluarnya Huruf Hijaiya Ketika Diucapkan Itu Disebut dengan Maharijil Huruf Sehingga Jawabannya A adalah A Baik berikutnya Soal nomor 21 Kata yang memiliki Arti Hidung Adalah A. Aljauh B. Al-Khaisum C. Al-Lisan Ya Anak-anak Semuanya Arti Kata Hidung 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 Dalam Istilah Makhrut Adalah Al-Khaisum Sehingga Jawabannya Adalah B Baik Anak-anak Semuanya Kita Hapus Kita Scroll Ke atas Untuk Soal Nomor 22 Dan 23 Ya Jika Tidak Bisa Berkata Baik Hendaknya A. Diam B. Bohong C. Bertanya Ya anak-anak Semuanya Jika kita Tidak Bisa Berkata Baik Maka Hendaknya Kita Diam Sehingga Jawabannya Adalah A. Berikut Soal Nomor 23 Menjaga Lisan Dari Perkataan Kotor Termasuk Perbuatan A. Terjelah B. Terpuji C. Buruk Ya Menjaga Lisan Itu Merupakan Perbuatan Yang Baik Oleh karena Itu Jawabannya Adalah B. Merupakan Perbuatan Yang Terpuji Baik Berikutnya Anak-anak Semuanya Kita Scroll Ke atas Untuk Soal Nomor 24 Dan Nanti 25 Ya Anak-anak Semuanya Termasuk Ahlak Terjelah Adalah Berbicara A. Santun B. Jujur C. Kotor Ya Anak-anak Semuanya Ahlak Terjelah Itu Ahlak Yang Buruk Yang Harus Kita Hindari Salah Satunya Disini Adalah Berbicara Yang Kotor Ini Harus Kita Hindari Jawabannya Adalah C Baik Berikutnya Anak-anak Semuanya Kita Scroll Ke soal Nomor 25 Allah Mengetahui Kebohongan Manusia Karena A. Allah Maha Mengetahui B. Maha Agung C. Maha Kuasa Ya Anak-anak Semuanya Allah Mengetahui Kebohongan Manusia Karena Kira-kira Apa ya Disini Mengetahui Berarti Allah Maha Mengetahui Sehingga Jawabannya Adalah A. Anak-anak Semuanya Ya Anak-anak Semuanya Demikian Tadi Latihan Soal Dan Pembahasan Untuk Soal Sumatif Tengah Semester Atau Penilaian Tengah Semester Kelas 2 Mata Pelajaran BAI Dan Budi Bekerti Curriculum Merdeka Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Bisa Dibagikan Kepada Teman-teman Yang Lain Agar Video Ini Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Soal Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzik 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 Muzik